Jawab, nanti dapat sesuatu Ayo museum apa tadi gak didengerin dong bunda ngomong Ayo, ayo, ayo Ayo maju, maju sayang, maju Dimanakah diadakan acara pameran hari pendidikan nasional tahun 2024? Nah, ada ya, ada mic Ini dek Ya namanya siapa nih dulu nih? Akila Nurayjayadi Akila, iya dimana tempatnya sayang? Di museum Mambung Mangkera Oke, benar Dapat hadirnya dari bunda, benar ya Oke, benar Nah, sambil aja gitu Kita akan mau sender komedi ya Oke, selanjutnya Bu Susi ada yang akan kita bacakan dulu ya sebelum lombak Oke Bagaimana ketatuan-ketatuan lombak yang telah kemarin Sekedar mengingatkan ya Peserta lombak pasti sudah mengetahui Mengetahui, ya Bacanya Oke, yang pertama mungkin? Yang pertama adalah peserta merupakan mahasiswa atau guru Yang kedua Yang kedua, peserta tidak dipemut biaya Lombak bersifat individu Kemudian kompetisi lombak standang komedi ini yang awalnya dua kategori Tetapi karena dari kategori mahasiswa itu hanya tidak sampai dua digit gitu ya Jadi akhirnya digabung Nah, karena penggabungan akhirnya nanti juaranya Juara satu hingga juara harapan tiga Tiga Nah, itu ya nggak apa-apa ya Dan juga semua peserta dapat sertifikat Iya, nanti dapat sertifikat Penghargaan Oke, selanjutnya Sudah ya tema lombak standang komedi pada siang hari ini adalah Bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar Ya, selanjutnya Ibu Materi yang dibawakan tidak mengandung unsur sara, kekerasan, dan juga pornografi Kemudian peserta wajib memakai pakaian bebas, sopan, dan rapi Dan juga peserta wajib mengikuti sosial media Prakarsa acara pameran Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 Baik itu BPMP, baik itu LLDT, baik itu BGP, BBKS Kemudian Balai Bidikan Kebudayaan, Museum, ULM, dan HVX Nanti di follow and subscribe Iya Selanjutnya Ibu Kemudian peserta juga berpakaian bebas, sopan, dan rapi Dan juga diperbolehkan membawa properti Tapi tidak membawa senjata tajam yang sekira membahayakan yang lain Juga semuanya dalam keadaan sehat tidak mabok ya Sehat semua sepertinya Mabok perjalanan mungkin dari masing-masing Oke selanjutnya peserta menyampaikan materi standar komedi Sesuai dengan tema bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar Dan waktunya minimal 5 menit dan maksimal 10 menit Jadi peserta mohon perhatiannya ya Tidak lebih dari 10 menit Tidak lebih dari 10 menit Oke Semuanya harus berkini di atas panggung Oke kemudian sebagai bocoran Kriteria penilaian ada 4 yang akan dinilai oleh para juri Yaitu yang pertama ide atau gagasan standar komedi Kemudian keselarasan dan kedalaman materi yang disampaikan Sesuai dengan tema ya Tema hari ini tadi sudah disebutkan Bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar Kemudian kreatifitas penyampaian materi standar komedi Itu merupakan penilaian tertinggi ya Performance dan juga ketepatan waktu Oke mungkin itu saja Mungkin itu saja sudah ya ketentuan lomba Sepertinya peserta sudah tidak sabar lagi untuk maju ke depan Oke Apakah ada sepatah dua kata dulu dari juri? Oh ya Tidak ada ya Lanjut aja ya Pak Baiklah Tapaskan dulu jamnya ya Bapak Ibu juri Biar nyaman kita setting jamnya kan 10 menit Ini kan masih di 13 ya Di 13, 14, 13 Iya Bapak Bapak kita siapkan Bapak Bapak untuk waktu nantinya gini Begitu kata pertama diucapkan kita start timer Ya seperti itu hitungannya Mungkin nanti akan ada kode dari saya Begitu mencapai waktu 4 menit Itu 1 Begitu mencapai waktu 9 menit Kurang 1 menit dari batas waktu Kodenya 2 Oke bisa dimengerti semuanya? Siap ya Oke terima kasih juri kita ini luar biasa Pantun dulu Pak Pantun Pak Harus pantun Harus ini juri kita harus ngasih pantun dulu sebelum kita akan mulai stand up comedy Ayo Pak kalau enggak dibales saya bales Enggak ada persiapan Oke siap Nanti aja pas penutupan diberi Berarti saya jedah Silahkan silahkan Jalan-jalan ke Museum Lambung Mangkurat Ahoy Ahoy melihat stan berjejer sambil makan ketupat Ahoy Biar panas kami tetap semangat Menyambut harddickness tahun 2024 Oke Siap Ibu Siap Baiklah marilah kita saksikan bersama-sama Lomba stand up comedy Yang pertama dengan nomor undian 1 oleh Rizky Fitra Ramadhani Ya silahkan Mas Fitri Stand up itu yang dihitung adalah titik tawanya Nah apabila pencelan saya enggak kena hari ini Saya sudah menyiapkan titik tawanya sendiri Lumayan durasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudahkan Biar masuk surga Naik haji Ini orang stand up aja doa Iya Mungkin ibu makasih ibu lah Iya dua kali ibu udah dapet piring cantik Biar Bu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Fitra Ramadhani Rizky Fitra Ramadhani Fitranya itu pakai ta Kalau pakai ta itu salah Nah Kalau ta itu biasanya ada di pantun Tak kenal maka tak saya Makanya saya kenalan Ada lagi Tak yang biasanya dipakai pas lagi di musik atau lagu Sekarang ta 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 kutu mau ta 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 kutu mau ta Terima kasih Lumayan durasi itu Dan ada juga Di kampung ulun Boleh nyebutkan nama kampung ulun Klien Di klien itu ada ta juga lancak dipakai Tapi gak sembah lahir Ta Tampilin gak Nah itu berkelahian banyak Saya ini alhamdulillah jadi guru hampir 12 tahun Dan siswa saya itu lulus Ada yang jadi polisi Ada yang jadi tentara Ada yang jadi pejabat Anggota dewan Apatar Apenjer Superhero Supermarket Maksudnya begawi di Indomaret Alhamdulillah jadi guru meluluskan anak-anak yang bisa berwira usaha Walaupun ampun orang Di sekolah itu juga Saya kadang-kadang melihat siswa saya Ini macam-macam tipenya Ada tipe amnesia Betul kata bu? Ada tipe amnesia Nah tipe amnesia ini Yang biasanya Diberi tugas hari ini Belum pulangan sudah lupa Ada juga tipe yang terjolini Belum diberi tugas Baru dituliskan soal Di papan tulis Langsung merasa tersakiti di dunia Ah kenapa ulun? Kenapa ulun? Kenapa ulun harus mengerjakan? Ikam siswa Aku guru Tapi Ada juga siswa yang aktif Nah siswa yang aktif ini Belum diberi tugas Belum diberi soal Sudah nagih berduhulu Ternyata abahnya dep kolektor Penagihan Jadi guru Ini susah-susah gampang Padang harus Ada bercanda dengan anak murid Contohnya Main tebak-tebakan di kelas Ikan Atau iwak apa Yang larinya kencang Ada yang tahu? Ibu tadi kasih hadiah Saya beri hadiah juga Duit tunai Kalau ada yang tahu Ada yang tahu? Ikan-ikan apa Yang larinya kencang? Ada yang tahu? Jawab aja deh Supaya kakak durasi lawas Salah Salah Yang paling kencang Namanya Ikan mandai Kenapa mandai? Batisnya banyak Tapi ada juga Ikan-ikan yang sulit ditangkap Ini serius Kalau Bisa menjawab Langsung dikasih iphone Tenang Angsurannya masih ada Jadi lanjutkan angsuran Ada yang tahu? Jadi ada? Ikan-ikan apa Yang sulit ditangkap Itu ikan ditanggung kucing Jadi guru ini Di era Merdeka belajar Memang sangat luar biasa Kalau rajin Belum bel berbunyi Saya sudah masuk kelas Kalau lagi malas Saya beri tugas Tapi kalau gajian Saya yang ngegas Maklum Angsuran iphone tadi Nah Ngomong-ngomong Siswa saya juga Bapak Ibu Di era Merdeka belajar Kurikulum Yang digagas oleh Bapak Nadiem Makarim Menteri kita Ini sangat luar biasa Kenapa sangat luar biasa? Ada yang tahu? Kok diam? Nunggu ketawa? Ini titik tawanya kembali Nah Tema kita juga Mohon izin Ada bergerak Lanjutkan bersama Merdeka belajar Tema kita hari ini Bagi saya Maknanya tiap kata ada Bergerak Untuk pendidikan Kalimantan Selatan Yang lebih baik Lanjutkan Perjuangan pendidikan Kalimantan Selatan Agar semuanya Menjadi sejahtera Bersama Bersama-sama Kita bangun pendidikan Di Kalimantan Selatan Merdeka 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 untuk kita Perangi Kebodohan Belajar Nah Belajar lagi Mulai awal Kita sambung temanya Bergerak Diulang lagi Tapi Itu pastinya Kebanggaan untuk kita Tepuk tangan dulu Untuk BPNP Kalimantan Selatan Nah Kalau itu penjilatan Ya Ya Maklumlah Mudah-mudahan menang Tapi Sebelum saya menutup Materi saya Pagi Siang hari ini Saya ingin Ngasih pantun Karena tadi Jalan juri Belum mencap Mencapkan pantun Saya akan memberikan pantun Buat Bapak Dan Ibu juga Jalan juri kita Kak Banjarbalo Manukar Buras Sahuti cakap Bung Biar durasi ada Kak Banjarbalo Manukar Buras Manukar Buras Iwap Hintalo Jelasan Dewan Juri Nang Bungas-Bungas Mudahan Ulun Juara Satu Nah Kalau itu Mencilat juri Ya adik-adik Baik Saya Rizky Witerabadani Terima kasih Dan pastinya Sukses terus Untuk mereka belajar Kepintaran Dan pendidikan Untuk anak-anak Kalimantan Selatan Oke Terima kasih Bapak Rizky Fitra 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 Ramadhani Fitra Teh Lahirnya di bulan Ramadhan ya Terima kasih Selanjutnya kita panggil dulu kan yang nomor 2 kalau kita panggil 3 kali baru kita panggil nomor 2 dulu ya walaupun belum apa tadi registrasi atau lapor Saudara Bapak atau Ibu Komaruzaman apakah ada? Bapak Komaruzaman? tidak ada ya panggilan kedua Bu, panggilan ketiga terakhir panggilan ketiga terakhir Bapak Komaruzaman dari unsur guru jadi langsung bis ya juri ya karena tidak berhadir sampai saat ini langsung selanjutnya Ibu Rosmiati ada ya Ibu Rosmiati dari unsur guru dan tenaga kependidikan baiklah Bapak Ibu kita sambut dan kita saksikan bersama-sama penampilan nomor 3 atas nama Ibu Rosmiati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh murid belum merdeka jadi keingatan anak murid Bepotan di Lujan jadi pakai mikrofonnya selajur memadahi kepala sekolah bahwa ulun ada di sini melah menggitir sekalinya ada sama jua yang dilihati biasanya melihati peserta didik ini penakomedi yang senior ayu ha ayu ha merdeka belajar kakak-anak kan senang bener dengan mereka belajar senangnya kenapa kawa keluar kelasnya berjalanan apalagi amuntusuruh nah kita nakai hari ini pelajaran melukis iya kakbo iya kakbo bujur iya kakbo lalu keluar kelas langsung keluar kelas belum disuruh apa-apa langsung bebas sinya melukis tadi dah lukis tuntung lalu diwarninya tadi kan ibu belum menyuruh apa-apa dasar bujur kekanak-anak kan ini yang kreatif benarnya diambilnya daun daun pandan daun suci lukisnya jadi warna hijau diambilnya pulang apa tuh nak batu buai batu apa nak batu kasan warna merah buai jadul ambil merah mantap kemenekai bujur benar kemenekai lalu pulang seikungnya pulang ke samping ke sekolahan diambilnya di lewat lainnya apa itu nak tau buai disitu buai di belakang kandang ayam buai tau lah sakalinya tak hilang cuy astaghfirullah azim kekanak-anak ini kem ya ampang prakteknya aja cuy di dianunya ya sudah hai masuk pulang eh nak kita masuk nakah kita geturi dulu nakai jangan langsung keluar teori maka jadi buat tungguin nah kalau ini saking kreatifnya tadi langsung sudah hai tadi eh kamu dah selesai dah teorinya tadi itu loh prakteknya makanya harus teori tapi ada pulang lah teori ini berbahaya berbahaya bahayanya apa teorinya nih ada di di apa itu kok ya di 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 pahamnya mbak nan paham benarnya lo teori apa bu apa bu kita bu bapak apaan kita bu ini nanak ini nanak kita ini ian bu iya ini dikerjakan iya iya belum paham yang maksud yang ini sudah lupa mantap ikan nakai mantap benar ikan sudah membacai baduhulunya membacai iya iya sudah hanya tadi lalu dari tadi eh kenapa ikan guring apa bu ada kebakaran bu ada kebakaran bu bujuran bu ada kebakaran eh bujuran bu kenapa anak ini keguring yang guring sekalinya kebakaran nyerinya iya iya teori kebakaran selamatkan 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 keluarga ku selamatkan keluarga ku selamatkan keluarga ku akhirnya pingsan kekanakannya saking teorinya aja artinya kada diseimbangkannya antara teori dan pra praktek nah iya itu salah pulang iya terus ada lagi praktek tadi masih yang keanakan tadi pulang orangnya pengguring pengguringan banget iya 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 amun kebakaran bu apa nak santai 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 menyanyi bu panas 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 ujur benar itu nakai jadi santai nakai dalam menghadapi dalam menghadapi situ mantap anak ibu nih itu nah kesimpulan dari kurukul merdeka ini nak sangat bagus benar bagusnya apa bagusnya bagusnya anak lebih kreatif bisa menyimbangkan antara teori dan praktek praktek menyimbangkannya bisa benar eh eh alhamdulillah apalagi kurukul merdeka belajar ini diiringi dengan P5 proyek penguatan profil belajar Pancasila umah hasilnya itu nah bagus benar jadi lu terpakat benar nih pendapat beliau ini bergerak bersama lanjutkan merdeka merdeka berbudaya setuju benar lu nih bagus ada hasilnya jadi lanjutkan naik lanjutkan ibarat kurukul merdeka ini jalanan jalan ya jalan nih jalan nih jalan nih jalan nih tapi kenyataan di lapangan lah yang ditanya banyak ambatan banyak kendala iya banyak kendala dan ambatan ya apa boleh buat nah manusia tadi naran sistem pakai dulu sambil kita berjalan jurang memperbaiki nah itu memperbaiki apa kekurangannya misalnya tadi kan tadi dikatakan ulang tadi mengibaratkan merdeka merdeka itu jalanan jalanan ini kan karena semua jalanan ada jembatan tidak ada dan semua jalanan ada jembatan tidak ada atau jembrapos apa boleh buat di dilanggar untuk supaya aman ini perlu skill perlu kecerdasan bagi apa beri tang tanda nah tandanya ke depan aman ke belakang mati dapatnya mati dapatnya karena no 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 baik itu saja saya resmiati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu terus lihat ya dipanggilnya siapa ibu 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 kita beri aplaus kepada ibu ibu itulah kenapa kita memberi waktu 10 menit karena biasanya bagi guru itu cukup waktu itu iya ibu ya udah lajar itu rame udah sama anak-anak oke lanjutnya tapi sebelum kita lanjut kita tanya lagi deh nah siapa yang bisa jawab kami perserahkan baju ke depan coba siapa yang bisa menjawab singkatan dari BPMP ayo siapa yang bisa menjawab silahkan angkat tangan dan baju ke atas bangung BPMP ayo adek ayo dek ayo baju-maju siapa yang bisa menjawab singkatan dari BPMP iya silahkan bu silahkan silahkan baju ke depan apa kepanjangan BPMP Bismillahirrahmanirrahim balai penjaminan mutu pendidikan oke terima kasih terima kasih dengan ibu siapa siapa leng puput terima kasih leng puput cantik oke guru penggerak ya oh iya baik peserta selanjutnya sudah siap ya nomor urut empat yaitu dari Bapak Guru dan tenaga pendidikan Bapak Irfan Bapak Silahkan baiklah Bapak Ibu selanjutnya inilah nomor empat yaitu dari guru dan tenaga pendidikan Bapak Irfan L Siami silahkan tepuk tangan untuk Bapak Irfan halo tepuk tangan sekali lagi buat BPMP semuanya semuanya keren 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 terima kasih teman-teman kenalin aku Irfan L Siami aku komika pertama dari Castle yang masuk suci kompas TV boleh minta tepuk tangan dulu aku sudah berkarir sekitar 2 tahun di Jakarta dan khusus hari ini buli kebanjar gasen kompetisi ini gila keren namanya teknik menjilat guys seru benar hari inilah dibanjar sebenarnya aku anak promosi aja disini aku bisa melakukan pelatihan stand up ini kan bukan penjamin pendidikan ya kalau ada kolaborasi ayo kita gas mumpung ulun tahun ini lagi dibanjar sampai akhir tahun jadi kita bisa kolek jadi juri siap jualun temanya keren benar hari ini bergerak bersama Merdeka Belajar ada satu poin dari Merdeka Belajar yang aku suka benar jadi dari sistem ini sistem itu berusaha untuk bikin antara dosen dan mahasiswa itu tidak berjarak ya kan jadi kayak dosen bisa jadi partner research penelitian bisa diskusi dua arah tidak berjarak dan dekat cuman catatannya jangan sampai terlalu dekat jadi lu itu pernah ngajar di kampus di banjar ada perlu yang sebut namanya tapi di Higala Pangamputsal lah kampusnya pokoknya kayaknya terbagus Pangamputsal nya pokoknya ada belum pernah ngajar disitu sebagai praktisi diundang ngajar pelajarannya selalu happy sampai lu merasa dekat dengan mahasiswa sampai di momen yang ngungkar tau kenapalah mungkin si mahasiswa ini merasa terlalu dekat di tengah lu lagi ngajar mahasiswa ini mengiaulun amang lain bapak lain kakak amang ya Allah di kiaul amang ya Pak Ben merasaan kayak kayak jauh lu gak ada berharap di kiaul bapak setidaknya kakak ini amang kayak berasa paman parkir lu masa lu lagi gak ajar cicinya kayak mang kalau sudah kumpul kak iya kumpul jangan boleh bulik sini dua ribu sebenarnya kayak parkir lu jangan terlalu dekat jadi ini bagus tapi jangan terlalu dekat etika perlu dijaga terus poin kedua yang lu suka dari merdeka belajar adalah dalam sistem ini itu berusaha bikin mahasiswa berani mencoba keluar dan tidak takut gagal makanya makanya makin banyak program magang volunteer makin banyak dalam under sistem ini makin banyak program volunteer tapi lu sadar tidak semua mahasiswa bisa jadi volunteer ternyata jadi volunteer itu tidak segampang itu lu pernah tahun 2021 kalau gua pernah ingat banjir masin yang lagi banjir parah lu berdiam di handil bakti banjir benar nah waktu itu ada sekumpulan mahasiswa kumpulan BEM lah volunteer turun ke lapangan membantui korban banjir wah rami kayak hidup mahasiswa hidup mahasiswa sambil berbanjir banjir segerombolan ada yang ngonten wah sinematik sampai masuk banjir semangat mana lu hanya volunteer tapi disitu lu sadar lu hanya gagal jadi volunteer hari itu kenapa karena jadinya tuh niatnya baik ngasih box tulisannya pakaian layak pakai oke waktu itu korban banjir jadi lu ada di posko lawan bapak-bapak lainnya ada ibu-ibu yang lagi masak kami ngurusi bahan-bahan segala macam datang segerombolan nih mahasiswa ngasih box tulisannya pakaian layak pakai lu yang ngerima senang lu kayak walhamdulillah karena kami ngerikan kekurangan baju bersih selawar basah ya lo ngali betapa setas banjir alhamdulillah lu buka sep isinya almamater almamater ya Allah almamater mas korban banjir mana yang senang dibari almamater kagak terpakai kagak terpakai dalam sejarah libanernya ternyata karena segampang itu jadi volunteer dan yang lun kesalah hari itu sudah dibari nih masih ada sesi interview jadi ada amang-amang di interview lawan anggota BEM kita interview dulu lah sedikit ke senatoran wah amang inggi karena kau mengancing sih di tengah libaner harus baner sama matanya inggi inggi siapa pak aku amat cangkal ada ujuran di handil bapak amat cangkal ini pertanyaannya lah masukku aku kecewa karena ini ini BEM mahasiswa pertanyaannya sumpah aku pertanyaan pertama bapak amat cangkal kayak apa pak perasanya jadi korban banjir korban banjir ditakuni kayak apa perasaan jadi korban banjir rumah ulun dihigam mendengar jakanya ulun yang ditakuni kayak apa pak perasanya korban banjir happy happy nih karena kan bisa bekunyong kami sudah memakai pelatihan diving kesalahan mendengar ke itu mahasiswa tolong makanya bagus dengan merdeka belajar ini mereka makin banyak keluar makin banyak volunteering supaya paham apa yang diperlukan masyarakat gitu wah gila tepuk tangan dulu kesan kita semua aneh banget makanya bagus gitu dan terakhir yang melun suka wabar dari konsep merdeka belajar adalah ini tuh berusaha menghilangkan oknum-oknum dosen yang merasa tinggi di langit yang masih sukar harus menghambal yang harus disembah kayaknya dosen belum pernah kejadian waktu lu mahasiswa pengalaman lu dengan dosen pembimbing ini lu masih simpan chatnya karena lu waktu kejadian merasa oh lucu nih nah ini pernah lu jadikan story disini namanya lu sensor kalau gue pengen menesan namanya ibu Dewi jadi disini ini kayak lu ngertau lah mungkin ibu Dewi ini merasa titisan ratu maja pahit yang harus disembah gak tau lu ini kejadiannya kayak ini pagi jam 9.49 tidak terlalu pagi tidak terlalu siang aman secara waktu oke lu mencet assalamualaikum pagi ibu saya mau konsul laporan dengan ibu saya kirimkan dulu kah laporannya bab 1 sampai bab 2 oke aman dibalas oleh ibunya walaikumsalam ibu pembimbing berapa saya balas dua bu padat singkat efektif dibalas ibunya kirim ke email beserta judul saya balas lagi minta email biang bu biang bu wajar kan balasan selanjutnya dari ibunya yang lu juga shock biasa kan gunakan kalimat yang sopan kalau WA dengan dosen yang gak ada sopan dimana cuman bilang dua bu pembimbing dua sama minta email dimana ada sopannya ya Allah ulun tuh merasa dibalas apa ulun harus mencet apa harus siap siap ibu neratu izinkan kakak udah meminta email kayak mami itu dihormati ulun balas oh iya maaf bu kalau terkesan keadaan sopan dibalas ibunya lagi kamu chat dengan dosen bukan dengan teman yang anggap yang teman siapa itu memang dari awal dosen makanya dalam merdeka belajar ini tuh penting banget supaya ada dia lagi yang berjarak makanya menteri kita tuh pengen sistem berdiri itu kayak di Eropa dimana kita tuh bisa manggil dosen bisa diskusi bareng, slow itu yang pengen itu yang pengen diterapkan disini kayak hormat kayak harus hormat banget dalam dosen bingungan men merdeka belajar gokil terakhir yang paling krusial dari merdeka belajar itu adalah semua pihak tuh harus terlibat makanya temanya bilang bergerak bersama karena kan ada bisa kalau satu pihak aja misal dosennya sudah semangat berdedikasi tapi mahasiswanya humang kan ada jalan juga sistem merdeka belajarnya ini pasti ketemu pernah ketemu pasti mahasiswa yang kalau ditanya iqem kalau setelah lulus pengen jadi apa? ah ulun mah bismillah PNS pasti ketemu loh yang kedada passion, kedada tujuan kalau ditanya lagi plan B nya apa kalau selain PNS? paling minimal jadi ASN sama PNS, ASN sama tidak ada bedanya ampun mahasiswa tipe kaitan dan selama di Banjar lo ngajar lagi happy hari ini lo ninggal akan kelas di ispi demi kompetisi disini gokil ya red lo 500 ribu disini jadi kalau omong kada menang rugi lah terima kasih semuanya Irvan selamat salam selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih mas Irvan aduh terima kasih dikit curhat ya tadi dikit curhat ya Bu eh kita juga pernah merasakan apa yang beliau rasakan oke itu cuma dulu nanti kita ada lagi ya Bu kalau sudah-sudah di atas ya Bu tolong ya Bu aku jatuh baik baiklah selanjutnya nomor urut 5 nomor urut 5 mas ya mahasiswa ya dari mahasiswa atas nama Dimas Indra Setiawan ada oke semangat mas Dimas Indra Setiawan oke Bapak Ibu sekalian inilah nomor urut 5 dari mahasiswa atas nama Dimas Indra Setiawan selamat menyaksikan terpengkalan untuk mas Dimas ya sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh besok sudah perkenalkan Dimas Indra Setiawan Ulun anak pertama dari malam ketiga dan ulun alumni SM Kedera Salam lah alumni alumni COVID COVID-19 dan ulun ini ada besi kisah di waktu ulun sekolah jadi waktu ulun sekolah ini rancak izin terus jadi suatu-suatu kalau ulun itu izin nukar banyu Bapak Dhalwan gurunya Pak Pak lulun izin lah nukar aku silahkan bapak datang kan lulun datang adalah aku yang ada Cleo dan masalah tentang anulah bertiga belajar ini yang perlu diperhatikan itu tentang pembulian sekarang berperhatian keras-keras wah ini pembulian lainnya zaman bahari pembuli itu paling pesambatan ngeran apa saja anak amat tawing anak udin kapur dan dari bertiga belajar lulun kira merdeka belajar itu bebas kayak boleh rambut gondrok boleh pakai baju cosplay cosplay baju gondrok dan kenanakan zaman bahin ini jualah kenanakan zaman bahin itu lagi reme-remen main hp gitu kenanakan halus main tiktok betuk betuk abis itu main tawuran juga masya lain jaman bahari jaman bahari itu ramai main acak tukuk main lompat tali lompat talinya pakai tali sila itu ramai es mold lompat tadi alumni SM kedora samp discharged mampil jurusan teknik permesinar steering komm ching dek permesane dun belajar membubut dek black lek dun ber한데 50 lan den kapal nyala lun bubut lun bubut lun bubut tebubut kepala sekolah dan di mesin bubut ini juga tadilah itu ada bagiannya contohnya itu kayak Ano biasanya menggapit benda kerjanya nabuhan kami itu biasanya nyambatnya cak ada cak dua cak tiga cak empat cak guli cak tak kacak ampun kawan dan lu bisa cita-cita hentak hidup nyanyi ujuran itu ada dua yang pertama tuh ada kotlet tahu lupian-lupian kotlet Hai petik lagi lagi ganti jennyar loraku suara hati memanggil namu karena separuh aku dirimu dan yang kedua pula yang kedua ini pasti gue tahu dah seperti mati lampu seperti mati lampu dan dari merdeka belajar nyolah mula ulung keganangan lun mantan ulung bujuran jadi kenapa jadi keganangan lun karena bahari ulung di ngareni pacar ngeran anu sambatan lun tuh harga merdeka bujuran Hai dan ingat ulung nyambat ingat tuh monstri tebayang bayang lun banyak-banyak kenangannya dan suatu saat jolah lu nih semua dihukum kita ada SMK terus salam nih gara-gara lambat Hai lambat jolah lambat beloni disuruh lari lu nih tahan buruk lari lari-lari sampai ke Abu Dhabi Hai denul ini siwah juga dihukum juga gara-gara Hai petahuan rokok teman-teman brokola dimasah Hai disuruh gurunya disuruh gurunya Nisa prokosurnya kademahulun soalnya rokok isapan ulung pin pin rokok tuka ya sekian dari lulung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Dimas luar biasa nggak bisa ya nyanyi kayaknya cocok jadi penyanyi Mas Dimas tuh cocok sekali loh dengan dengan karakternya dan juga apa dengan pembawaan oke baiklah kita lanjut lagi ya tapi ada lagi nih kita punya hadiah siapa yang bisa boleh jawab apa tema hari pendidikan nasional tahun 2024 tahun ini ayo dari tadi saya dengar ada-ada yang agak-agak gimana gitu nggak pas gitu jadi siapa ulangi lagi ya ulangi jadi jadi lu bisa melihat siapa yang duluan angkat tangan apa tema hari pendidikan nasional tahun 2024 silahkan wajib ke depan ayo jangan sampai salah dan tertukar karena dari tadi saya dengar oh ini perlu penekanan tentang tema hari pendidikan nasional tahun 2024 iya pian 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 ini jangan dilombati anak melihat lu iya pian 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 namanya siapa pak oke oke dari mana pak diferença mim mpah kabar oke sapa pak pertama kita untuk hari pendidikan nasional tahun 2024 merdeka belajar bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar gimana juri apakah pas apakah benar atau kurang kurang oke saya ulangi lagi coba makasih ya mas oke siapa yang bisa angkat tangan ya saya lihat siapa yang angkat tangan duluan apa tema hari pendidikan belum, belum, belum apa tema hari pendidikan nasional tahun 2004 merah ya bu, silahkan bu oh padahal pak gana manau tulisannya di bukaun gana manau tulisannya ya bu, apa bu bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar merdeka budaya merdeka berbudaya oke benar sekali sebenarnya ya maju aja itu di bajunya juri ada loh bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar merdeka berbudaya terima kasih, ibu namanya siapa? sayda sayda, oke oh selesai siap mau maju jadi aduh ya sudah, sudah, kayaknya sudah enak nih karena selanjutnya emang ibu sayda yang maju jadi pas banget ya baiklah ibu-ibu sekalian selanjutnya nomor urut 6 kepada ibu sayda langsung saja kami berikan waktu kepada beliau ibu pakai begini ibu ya gugup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka merdeka juga kurang semangat merdeka tak kenal maka tak sayang perkenalkan nama ulut syaida di sekolah biasanya ulut bisa dipanggil ibu say keren kan ya kan daripada nama aslinya ibu say dan teman-teman saya biasanya bisa mandi saya kasai, dinsai dan terserah yang penting lebih keren dibandingkan nama saya kurikulum merdeka kebetulan ini tahun pertama sekolah saya menggunakan kurikulum ini dan ya masih bahar sih masih perlu proses dan kebetulan baru di kelas 1 dan 4 di sekolahan saya jadi saya perlu banyak belajar untuk kurikulum merdeka pemerhati anak atau kaseto muliadi atau dipanggil dengan kaseto atau yang biasanya lu sebut beliau sebagai wajah abadi tahu kaseto tahu kan wajah beliau dari dulu sampai sekarang tidak berbeda sama seperti saya awet muda ya kan ya kan ya betul oke kaseto pernah mengatakan pendidikan jangan sampai memberatkan pendidikan jangan sampai memberatkan maka dari itu adanya kurikulum merdeka tahu merdeka merdeka adalah bebas tanpa tekanan yang dimana kurikulum ini memberikan memberikan gugup ulun sehingga bisa menggali potensi yang berdasarkan profil Pancasila betul betul baiklah nah yang dimana anak-anak zaman sekarang itu saya lihat kalau misalkan cuma sekadar teori ya itu bosan tapi dengan adanya kurikulum merdeka dan adanya P5 anak-anak itu luar biasa semangatnya dan kebetulan P5 itu ada satu hari di sekolahan saya dan mereka itu sangat-sangat menunggu P5 tersebut terus dengan adanya P5 ini anak-anak menjadi lebih wawasannya lebih luas lebih bersemangat nah jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini anak-anak itu mempunyai jiwa yang sosialnya lebih kuat dan lebih praktik ya P5 itu lebih ke praktik jadi anak oke 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 anak dituntut untuk belajar dan bermain yang dimana teori teori dan praktek itu diselaraskan coba bayangkan seandainya anak cuma faham teori bagaimana misalkan nih dia lagi di suatu kelas tiba-tiba ada gempa tiba-tiba ada gempa yang namanya anak cuma mengerti teori maka otomatis dia cuma bilang seperti jangan panik jangan panik jangan panik jangan panik gempa bumi itu adalah gempa alam hidup bukan gempa tiba-tiba sudah game over kalau anak-anak mengerti teori tapi berbeda kalau anak-anak yang paham dengan praktek kalau anak-anak yang paham dengan praktek otomatis terjadi gempa bumi tenang tenang tok-tok-tok pah papa anak yang sekarang mungkin akan papa mama kadang-kai buhenbien manggil abu rumah kalau longuitan nah anak-anak ini pah mah bun ayah nah kalau anak yang paham praktek dia tidak akan kurikulum merdeka itu adalah meratakan bakat dan minat yang dimana realitanya saya sering melihat mahasiswa yang salah fakultas contohnya dia berani sok-sokan masuk ke teknik pertambangan tapi jiwanya kebidanan lah tiba-tiba ngebor minyak yang telur malah air ketuban sekian stand up saya hari ini saya Syahida mohon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Syahida gak apa-apa santai aja oke biar santai dulu pesertanya kita ada lagi deh pertanyaannya oke oh ya saya biar ingat-ingat lagi ya bahwa kegiatan hari pendidikan nasional tahun 2020 mempat ini diperangkarsai oleh BPMP Kalsel kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kemudian juga LLBTI wilayah 11 Kalimantan kemudian Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan kemudian BPK yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 13 Kalsel kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Pendidikan Gota Banjarbaru Museum Lambu Mangkurat Universitas Lambu Mangkurat dan Hafex Alhamdulillah kita diberi tempat di Museum Lambu Mangkurat baik Bapak Ibu sekarang pertanyaan selanjutnya ada hadiah yang menanti untuk Bapak Ibu lumayan lah hadiah ini tapi harus benar jawabannya oke siapakah 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 nama kepanjangan kepala balai penjaminan mutu belum pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang ini siapakah nama beliau iya iya siapa bunda yang berani langsung maju iya yang berani langsung maju setelah disiapkan bu terus tinggal tinggal bener enggak titelnya silahkan iya dong iya dong iya dong biar banyak juga yang ketengan yang lain jadi mencari ini maulur waktu supaya pesertanya kadang hubungan jadi siap-siap lagi nafasnya gitu kan oke siapa bu ya mishrahi roh-roh-roh yang mudah-mudahan detailnya bener ibu kenapa harus pakai titel harus bapaknya sudah belajar oke bapak yuli harianto sempd maaf maaf ya bu kurang tepat kurang tepat ijin 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 terima kasih sementara oke 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 kayaknya nih pak dapat darpres baiklah biar lagi tenang ya lagi ya apa yang lain tenang dulu lagi satu pertanyaan apa singkat mereka 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 setia setia ya kita aja tuh apa apa kata teman-teman kita kita aja setia jaga stan apalagi setia apalagi jaga hati apalagi jaga asek baiklah selanjutnya kita panggilkan nomor urut tujuh atas nama Ahmad Agwari ini dari mahasiswa dari mahasiswa ya ini dari mahasiswa ayo silahkan saya cek nah kan teman-teman nama aku Bapak Yuli Haryanto oke ibu Saidah tadi yang sebelum elu tampil lah gugup bener ya Allah hinggak tadi elu ya juga seru ujur pakal laman MC nya usb gugup kami lainnya melambati kami sekirah tenang makin gugup ya Allah gokil nah kan teman-teman aku Ari bujur aku mahasiswa aku adalah salah satu mahasiswa yang dapat lomba stand up komedi boleh minta tepuk tangannya kalau gokil jujur bulun sedikit kecewa sama BPMP Kalsel pak ya Allah kategori mahasiswa digabung lelon kategori guru gara-gara peserta mahasiswa cuma dua padahal kan lunduk itu sudah ya luntah kok ini pas TM bu berapa mahasiswa dua ih juara 500 ribu nih tapi digabung oh kok digabung luntah siap harus melawani guru-guru kocak maksud luntuhan pian guru ya guru aja kedusah lucu lagian juga yang paling pengen duit tuh luntah mahasiswa pak guru paling apa pak guru setiap bulan dapat jaji dari arak murid ulus paling misalnya dapat dikubung bayangkan ke UKT sumpah pak ya Allah jadi buhan pian guru buhan pian guru jangan menghambat rezeki ulun lagi ini kayak pak juta hantak membahas masalah merdeka belajar sedangkan di lomba ini merasa kadang merdeka kayak pak juta hantak membahas merdeka belajar sedangkan gurunya 4 lomba stand up ngajar ngajar di buruk apakah ya Allah juara satu kebener perlu bener jadi hambat tapi tadi itu buaya aja ulun cinta BPM Pekalso I love you BPM Pekalso langsung aja masuklah tapi jujur melihat kayak MC nya tadi berdua cantik kayak kembang ibunya kayak kembang melati sebelahnya kayak kembang nomor kayak kembang sarai tapi kita sama-sama yakin BPM Pekalso adalah kebanggaan Kalimantan Selatan gokil Bismillah juara satu ya Allah lawan sudah senang bang sampai untuk padah ke mama bau mak bau hentak empat loba stand up di BMP oh iya kanak dan pikiran mama titip kerudung abah minta sarung ini kenapa mak pinakana dimuntung ya Allah pokoknya sudah titip jadi mama hentak kerudung baik tapi lelan bisa solusi misalnya ada juara 100 ribu seorang terakhir kali di lomba bujuran dijulung ini membuka dompet malaset pokoknya bupadah ini sampai mengangkat tangan misalnya 9 menit masa ada bujuran ada ya enggak lo masuk ke materi salah satu mahasiswa dan mahasiswa psikologi di salah satu kampus mahasiswa psikologi tapi jadi mahasiswa psikologi merasa merdeka merdeka banar lawan guru karena selalu diberi tugas yang ngalih-ngalih jadi mahasiswa psikologi pernah diberi tugas disuruh mengobservasi orang gila yang jadi masalahnya suruh mengobservasi orang gila yang lagi berpandiran maksud orang gila berdiam mengalih apalagi yang berpandiran bingung ya Allah abut banar jika kita empat lomba itu aja lomba belogo apa itu ya buat bian guru jika empat lomba belogo ulang malah kenalkan ulang 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 jadi ulang itu kayak kadang berdeka berdeka banget jadi masih psikologi karena disuruh observasi orang gila yang jadi masalahnya harus mencari orang gila yang berpandiran bingung ada dua masalah yang pertama kayak apa caranya mencari orang gila dan yang kedua kayak apa caranya ulang bepandiran bingung ulang pikir abis itu lelang sampai dapat tips ternyata ada ciri orang gila pertama rigat jarang ada orang gila bersih misalnya kawan pian kayak disebelah pian tuh rigat tuh belum tentu gila bisa jadi mabuk terus yang kedua ketujuh berjalan jauh misalnya kita bawa kendaraan mulai sini nih musim lambung mangkuratnya yang tak selisih tiba-tiba ada pulang di astambul nih lo kok ada pulang dan yang ketiga ini paling palit misalnya dipandir pindahan menampar pernah cari lo ada nih rigat sudah jalan jauh sudah nampar balon aku nih deteksi mang pian gila kah wah gila nih nah gila nih aku abah ikam maaf pian pina rigat abu ulun sorang sekalinya belum cari sana cari lain cari ada pulang kayak misalnya ulun takon ke itu pasti ditampar ya lho pala ulun takon yang lebih serius peman Allah itu dimana perasaan orang gila menampar lain merudah akhirnya tugas selesai tapi mata kiri bangkak lho kumpul ke dosen pak ini tugas lho pak mau observasi orang gila sesuai arahan dibaca dosen oh iya Ari orang gila ikam sudah lumayan gila tapi kurang rikat dan sayang ikam sempat anak tetampar abah ikam kayaknya segila gilanya orang gila ini ada yang lebih gila dan hati ulun kayaknya ulun pak parak gila lho tugas pian apa sih ikam tadi ada papa pak iya juga ikam gila pak tugas ini nah itu bang pak kayak pak kita diberi tugas ngali-ngali kayak pak anak merdeka belajar maksud jangan terlalu menghambat ragasan keputusan mahasiswa sekiranya lakas lulus ataupun guru-guru murid kita mudahkan merdeka belajar mantap terima kasih terima kasih gimana juri mau ngasih dia 100 ribu suku tadi bilang pantun apa yang 100 ribu oke lanjut selanjutnya adalah nomor urut 8 atas nama gatot spd 3 kali kami panggil maka langsung di diskualifikasi jadi kami panggil lagi yang kedua dari pak gatot dari unsur guru tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan apakah beradir terakhir kami panggilkan atas nama bapak gatot dari guru tenaga kependidikan nomor undian 8 oke sepertinya tidak beradir ada ya pak datang ya pak pak gatot dor lain bukan baik mau ya pak kenapa gak daftar aja daftarnya di BPMP oke selanjutnya aja deh ya makanya follow akun IG BPMP ya iya kemudian atas nama A.A. Setiawan dari guru dan gerega kependidikan oke oke silahkan pak oke sudah siap banget di propertinya ya seniman ini tugas BPM impah lompat logo jadi nah sumat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan bahagia insyaallah bapak dan ibu bimu hebat nama saya A.A.N saya juga saya juga calon buddha penggah sebut saja buddha penggah saya ini mengajar atau guru di SLB khususnya di SLBA negeri 3 Makapura murid-murid ini khususnya tunang etra tunang etra imbah itu sekolah penggerak pulang imbah itu di bawah instansi pemerintah provinsi Kalimantan yang bisa motor bergerak kayak pakade triple kill dudak penggerak di sekolah penggerak dengan motor bergerak imbah itu pulang murid-murid yang SLB tadi saking sabarnya ujar orang ujar orang ujar orang ujar orang ujar orang guru SHB ini sabar ya ikhlas ikhlas juga ya adanya yang pada ih itu menantu idaman ya ujar sabar sabar cuman sabar banal saking sabarnya duda ulunya hampir 4 tahun dah 2020 nikah 2020 pisah 2021 22 23 24 masih seorang aneh dulu imbah itu saking dudanya bisa jadi karena gabut ya jadi saya mendapatkan di CGP calon guru penggerak izin angkatan 10 jadi saking banyaknya kegiatan nih mulai dari virtual conference webinar mulai dari diri elaborasi pemahaman eksplorasi konsep alur medekah harus dilalui ada yang pakai gemit ada yang langsung tatap mata tetap buka loka karya 0 loka karya 1 dan lain sebagainya itu harus dijalani makanya saking sibuknya tadi di tupang udah terus nombin aja imbah itu pulang jujur lah 3 malam ini mulai pendaptaran tanggal 13 pertama kali daftar dah tapi harus ada yang dikorban kan jauh lu nih karena awal lu terbagi 2 hati terbagi 2 hati maksudnya terbagi 2 mau menyiapkan materi itu sampai-sampai materi mulai dari diri dan eksplorasi konsep dalam modul budaya positif 1.4 kadaulung gawi di ratuti LFS gara-gara nyiapkan ini nah nyiapkan materi 3 lembar nah malam tadi abis kombut gara-gara bisa terima kasih ngesan BPMV imbah itu pulang tapi ulun yakinlah ketika ulun mencoba tertantang dengan kumpas tenang komedi jujur belum pernah 4 nih belum pernah 4 ini anggap open mic pertama ulun jadi mohon bimbingannya mohon arahannya teman-teman di stand indo teman-teman juri paling tidak ulun sudah berani bersuara untuk menyuarakan tentang merdeka belajar dan omkali tahu apakah setelah ulun berani stand up ini apakah ulun bisa disebut komika lebih baik-baik padahal tapi jadi 3 kata lucu lah komika juda penggerak 3 kata lucu lah itulah imbah itu pulang sebagai filosofi pendidikan bahwa ini ada contekannya kenapa ulun ke bawah taus ada contekannya nih bahwa selain mengajar penanita kami juga terus menerapkan bagaimana yang teman-teman tadi teman-teman bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar merdeka berbudaya coba kita kadang memikirkan lah bergerak bersama bergerak bersama ada yang itu bergerak bersama di ibaratan batis kanan batis kiri bergerak bersama bergerak bersama nah apa dalam bayangan kita nih apa pocong lain panggung ya jadi bisa jadi itu pocong weh dan itu menjadi filosofis sebenarnya ketika kita dibalut terbatasan kaki dan tangan kita kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melompat mencapai mencapai tujuan masih ingat kan di Buan Pian apalagi CGP ini tentang pendekatan inquiry apresiatif bagaimana merancang perubahan itu perubahan dengan perubahan dengan perubahan kekuatan dengan aset tapi masih bisa menompat nah itu sebagai gas besarnya timbah itu pulang murid pulun di SLB ini karena ulun khusus murid tunai netral lah jadi yang murid-murid pulun ini khusus tunai netral saja jadi yang akan melihat atau yang memiliki kita batasan perlihatan jadi ada dua yang tunagrahita atau retadasi mental tunagrahaksa yang memiliki kita batasan anggota tubuh atau fungsinya yang tangannya sedikit akadeda ya intinya teman-teman disabilitas ini perlu perlu diberikan akses atau ruang yang luar biasa gasa pendidikan salah satunya saya melibatkan teman saya Mas Nanda dari SLB Wajibaru untuk menjadi bahasa isarat untuk membahasakan apa yang saya sampaikan disini ada salah satu teman tulik kita Mas Rido untuk mencerna apa yang disampaikan dari saya salah satunya kemudian juga disini kita saat ini saking uniknya murid-murid tadi langka juga lah tapi jangan sampai bang murid kita itu dijadikan di musim makan jangan mas sayang murid-murid tulun tentang-mentang langka uniknya musim makan juga jangan jangan mas sayang ulun ulun masih hendak membawa mereka ke depan pintu gebang Indonesia Mas hendak membekali mereka dengan kodat alam dan kodat zaman sesuai apa filosofi pendidikan dihajar Dewa Tara apa filosofinya yang kita dibang menuntun peserta didik kita sesuai kodat alam dan kodat zaman kayak pembawanya membawanya sesuai pertumbuh kembangannya sesuai kemampuan dia dan dengan perkembangan zaman tapi lain lawan kodat wanita tau seorang jangan ditanya tuh kodat wanita tuh ya kadang kadang ingin disalahkan misalkan salah ya kembali ke pasar 1 lagi-lagi duduk dan juga bang dan disalahkan aduh oke apalagi tadi terakhir ya nah ini loh jadi di murid-murid tulun juga tidak terlepas dari namanya karakter profil pajak pancasila di kelas uluntur ada macam-macam aneh lah diferensiasinya lain depresi lah hati-hati gurunya bisa depresi muridnya diferensiasi jangan harus diferensiasi metode belajarnya gaya belajarnya oh gaya belajarnya dia menggunakan auditif yaudah banyak pembelajaran dengan menggunakan auditif dan lain sebagainya nah itu tadi gaya belajar menyesuaikan dengan peserta didik tapi jadi materi webinar lah ada yang lucu-lucunya ini astaga pancernya hilangin lah tapi selain dari 6 dimensi tadi ada perkembinan kelobak narkitis mandiri kreatif dan sebagainya di murid kami bisa jadi menambah seputin lagi dimensi kegelapan karena ada salah satu murid kami yang kadang suka gula kelas jadi mohon maaf ya oke baik sebagai akhir dari dari apa namanya stand up comedy saya mari kita untuk membiasakan untuk reflektif pada sebuah kegiatan oleh kaya itu saya izin izin untuk menutup mata saya menutup mata saya untuk kita mengambil izin ya izin sebagai takdir bukan takdir ya bahwa saya izin mengambil mengembalikan mata saya kepada sang ilahi dan merefleksi diri saya dan teman-teman semua bapak ibu bapak ibu juga boleh ikutin sedikit sebentar saja gak apa-apa bahwa kita sadari bahwa kita ini apakah benar-benar sudah menjadi guru yang baik apakah kita sudah menjadi manusia yang baik bisa memberikan manfaat pada orang lain itu kita sebagai refleksi buat kita kegiatan setelah komedi apakah benar-benar memberikan kebaikan pada orang lain ya jadi kita paling tidak bisa menjadikan murid kita kelak menjadi pribadi yang lebih hebat lagi menjadi pribadi yang siap menjalani di masa depan lagi dengan memberikan kemampuan dia semaksimal mungkin kemudian di akhirnya saya juga ingin mengibaratkan boleh bapak matanya dibuka saya masih belum boleh jadi bisa kita ibaratkan bahwa kita ini sebagai tongkat karena kita akan menuntun murid-murid kita menuntun siapa saja termasuk guru dosen tadi praktisi mengajar memberikan kepada mahasiswanya untuk menjadi penuntun membawa mereka menjadi pribadi yang luar biasa oleh karena itu kita perlu mereleksi diri kita untuk meningkatkan terus kemampuan kita dan di akhir saya izin kenapa saya kadang ditanya kenapa ini apaan ini membawa butahnya butah ini kan apa yuk tas ya dari bahan lampit bahan otan paling tidak ini untuk membawa hasil bumi tapi saya filosofiskan lagi ini membawa ilmu kita bahwa ilmu ini kadang-kadang hebat ini dia kadang-kadang hebat hasil bumi kita ada apa gerani hasil bumi ini salah satunya di tas dulu nih nah ada ini apa nih yuk pindah gandah pindah gandah lancif apa yuk oh bumi ini itu apalagi yuk mana lagi yuk mana lagi yuk mana lagi yuk pindah gandah pindah gandah mana ada kelapa apa lagi yuk apa lagi yuk oh ada ini yuk semakin tua ya harus semakin jadi ya ada keladi yuk nah oke mbak itu bapak ibu selain itu kita harus mempersiapkan bahwa kami juga menyediakan modul ajar kemudian menyediakan jurnal pembelajaran kemudian juga template aksi nyata di BMM silahkan bapak ibu kalau ingin memesan boleh merefleksi dirinya lagi kenapa harus kenapa harus memesan tapi paling tidak adanya template-template aksi nyata itu akan mengakibatkan kita apa ya akan semakin tidak menyadari bahwa diri kita mampu paling tidak silahkan ayo dibeli boleh untuk meningkatkan e-kinerja agar kinerja kita di luar ekspektasi di atas maksudnya ya terima kasih saya Alan Setiawan Assalamualaikum Wabarakatuh hati-hati nih kacamatanya nih oh kacamatanya cukup iya kalau pecah kasih ya terima kasih ya Pak Aan eh apa lagi iya terima kasih iya oh terima kasih ini teman-temannya luar biasa ya sangat mendukung ya dengan Pak Aan ya berikan tepuk tangan ya ini terinspirasi juga sih buat kita-kita nanti kalau ada kegiatan yang masih gitu didampingi aja nanti sama yang ini ya milih dual jadinya iya terima kasih ya baiklah lanjut lagi kita nunggu waktu ya sebentar lagi kita akan ada pertanyaan lagi oke boleh jawab siapa aja silahkan jawab apa singkatan dari BBKS ya selatan maju maju aja bu gak apa-apa nah BBKS nah jadi ya kegiatan ini diprakarsai oleh semua OPT yang ada di Kalimantan Selatan baik itu dari BPMP dari Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan LLDT dari HPEC BBKS ibu ini gak ada ayo bapak juga ibu ada bapak juga BBKS BBKS nah ada BBKS juga BGP banyak ya yang melakukan kegiatan ini apa bu singkatan dari BBKS tadi BBPKS Balai Bahasa Kalimantan Selatan oke benar Balai Bahasa Kalimantan Selatan BBKS BBKS Balai Bahasa Kalimantan Selatan sebentar kita kasih ini ya bu terima kasih ya bu ya makasih baiklah kita lanjutkan lagi dengan nomor urut 10 dari guru dan tenaga kependidikan atas nama Bapak Bayu Arif Hidayatul Rahmat kami persilahkan ada berhadir Alhamdulillah silahkan inilah dia nomor undian 10 atas nama Bapak Bayu Arif Hidayatul Rahmat kita kasih aplaus Cek oke tangan lagi untuk BBMPK semuanya yang masih menonton terima kasih banyak ulut mohon maaf lah sebelumnya nah baju ulut pindah nyarak banar warnanya banyala karena ulut suka banar sebenarnya lawan baju ini karena motifnya ini mulai ulut semangat untuk mengejar cita-cita karena motifnya ini lah motivasi perkenalkan ngaran ulun bayu abah ulun ngarannya agus lah tapi lahirnya di bulan April ngaran lengkap sidin agus muslim karena sidin adalah orang islam amun sidin kristen kristiano agus dan amun sidin adalah sayuran esparagus dan amun buhan pian disini masih ketawa itu bagus dan sebelumnya perkenalkan ulun bayu ulun adalah guru di SMK Telkom Banjar Baru para kesini aja dan menurut ulun lah karena ini spesial temanya adalah pendidikan menurut ulun pendidikan itu harus diajarkan sejak dini sejak masih kecil khususnya di tempat-tempat umum seperti kayak di tempat ibadah karena di bulan puasa tadi ulun terawih di sepaling belakang dihiga ulun ini kanakan berdua orang sembahyangannya berpandiran kalau dia yang menjagai jadi ini kanakan berdua ulun disini kanakannya berpandiran berdialog akhirnya eh ngaran nikam siapa ngaranku ari sebelahnya membalas ngaranku adit ya kita yang sembahyang dihiga kekanakan ini kan merasa apa yuk terganggu gitu nah jadi pas ulun sembahyang itu dalam hati ulun ya Allah padahal akan kekanakan ini ya Allah ngaran ulun bayu dan di para kuadah ulun itu ada juga yang kanakannya itu saking kedakau di tagurnya di sepaling belakang buahnya pemainan bola besasahan besifat-sifakan di tagur disini eh jangan mainan disitu buka kesana eh jangan mainan disitu buka kesini pulang eh jangan kesitu upset dan bapak ibu sekalian dan tekan-tekan sekalian seorang guru pernah berkata ya Allah astaga ngalih banar melajari kekanakan ini kebetulan kekanakan eh kebetulan gurunya itu ulun lah dan seperti yang kita tahu ini lah di negara-negara besar lah guru itu salah satu profesi yang sangat dihormati bahkan di negara besar seperti di Jepang pada saat negaranya hancur kena bom atom yang dicari oleh kaisarnya untuk menyelamatkan negaranya adalah guru sekali lagi guru yang dicari bukan Naruto bukan Sasuke tapi guru Kakashi masih dicari itu gurunya Naruto baik karena si Din guru si Din itu PNS pegawai negeri Shinobi dan juga di Merdeka Belajar banyak poin-poin yang kadang lu tandai karena lu sebagai guru lu merasakan juga biasanya di Merdeka Belajar karena kita mempelajari kurikulum baru banyak administrasi-administrasi yang mungkin bikin kita pusing bapak-ibu yang guru pasti pernah merasakan yang mungkin bagus ada acara kegiatan yang kayak ini kita jadi beramian jadinya kan insya Allah kadang tegawi juga tugasnya yang ada dan di Merdeka Belajar anak-anak sekarang bisa belajar dimanapun juga mereka mau kadang masih dari buku bisa belajar dari Youtube bisa belajar dari internet bisa belajar di gunung karena orang-orang bahaya kan nyari ilmu di gunung ya kalau betapa contohnya siapa orang bahaya yang betapa terus dapat ilmu Isaac Newton si Dini itu betapa di bawah pohon apel keguguran apel lalu timbullah rumus Newton gitu nah ya si Dini gugurnya di bawah pohon apel gitu nah kadang di bawah pohon durian cempaka gitu nah kemenuguran durian di cempaka kadang jadi hukum Newton hukumnya makru dan bapak ibu sekalian ulun selama jadi guru lah khususnya di jaman-jaman masa covid nih kita tuh banyak berkomunikasi menggunakan sosial media khususnya whatsapp cuman ulun pernah menemui kekanakan ulun nih menghubungi itu kadang-kadang perkenalan kadang salam langsung aja mencet pak ulun sudah ya maksud ulun ini sudah apa gitu nah sudah makan gak sudah mandi gak atau kayak bubuhan kita lagi halus mak sudah kita kan kena tahu mana kita lihat loh ngarannya kena fotonya naruto kok naruto gitu nah sejak kapan naruto nomornya telkomsel ya loh kan XL dan juga di sekolahan itu kita tuh bisa melihat anak-anak itu terampil di bidang apa mendukung kurikulum merdeka juga dimana anak-anak itu bebas memilih sesuai dengan bakat mereka gitu loh kita bisa melihat anak ini jago di bidang apa misalkan kanakannya di sekolahan ketujuh menribut bola terus menimbai kayak ini oh anak basket ya kalau ada juga kakanakan yang ketujuh menyipak-nyipak sepatu nah jadi sipak-sipaknya digocek-goceknya ulun umpati disipak-sipaknya sampai ke WC masih ulun umpati disipak-sipaknya soalnya sepatu ulun neng sipaknya eh sepatu bapak itu sepatu ulun di bawahnya tapi ada juga nang dipojokan biasanya anu pemainan lawan kawannya kayak ini kayak ini mah aja kayak ini kayak ini eh kenapa kayak itu bukan ikan nih ikan tuh anak abegang anak karate kah lain pak aja anak silat kayak kah lain pak anak pejabat pak aja dan juga ulun selama menjadi guru kurang lebih jadi guru sekitar 4 tahunan dalam dunilah ulun sambil menabung itu sudah bisa menyicil rumah kayaknya bagi mitannya kalau cuman rumah ulun ini masih ada campur tangan kuitan kayaknya jadi rumah ulun ini auto update kayaknya bisa bergenal seorang ulun tinggal sebulan jadi pagar tinggal 2 bulan jadi dapur ulun tinggal setahun jadi stadion gitu cuman lah karena rumah ulun ini masih dibangun bagi mitan jadi bangunannya itu seadanya pagar di rumah ulun itu masih pakai seng dan dibawahnya itu hibak batu aman kita geser itu berisik benar jadi ulun berisik banget pagar ulun ini tengah malam gitu pagar ulun ini ketulahan soalnya kena batunya ya itu aja dari ulun dari bayu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih babayu luar biasa oke kami ingatkan lagi nanti malam ada lagi kegiatan ya ada penampilan di panggung area kita ini ada madihin dan juga tarian daerah dari balai pelestarian kebudayaan wilayah yang 13 jadi kegiatan hari penyidikan nasional 2024 ini diprakarsai oleh beberapa UPT yaitu BPMP Kalimantan Selatan Kapal Perintah Provinsi Kalimantan Selatan LL BIKTI kemudian Balai Guru Penggerak BPKS atau Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan BPK Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 13 Dinas Mendidikan Kebudaya Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru kemudian Museum Lampung Mangkurat dan juga Universitas Lampung Mangkurat dan juga HAPEX jadi mereka bersekerjasama melaksanakan kegiatan pameran hari pendidikan nasional tahun 2024 jadi jangan lupa malam ini ada madihin lagi dan juga tarian-tarian daerah dan besok adalah puncaknya puncak tema itu kita akan dihadiri oleh Agus Hasirangan ya besok ya jadi semua ajak-ajak keluarganya karena disana kita akan mencicipi makanan khas Kalimantan Selatan jadi ajak-ajak keluarganya rame-rame kesini kita akan melihat hazanah-hazanah makanan dari Kalimantan Selatan yang akan dihadirkan terkenal kita yaitu Agus Hasirangan baiklah kita lanjutkan selanjutnya nomor undian 11 dari guru dan tenaga kependidikan yaitu Bapak Edi Syahbana silahkan Bapak ingat-ingat sahabannya ingat stasi Rangan Pak saya Pak kan ada stasi Rangan sahabannya oke silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudian terkacut halo sahabat musyum Lampu Makurat ada orangnya halo bubuhan bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar maka kita Merdeka lah Merdeka apa juga baik perkenalkan nama Ulun bahasa banjir boleh saja lah Ulun asli banjir bang mudahan Ulun ini lahir di kota baru nah asli kan ada Ulun bertakut nah Ulun ini asli banjir kan ada Ulun butuh pengakuan bihan nah Ulun bertakut Ulun ini asli banjir kan ada Ulun ini lahir di kota baru abah Ulun kurang rantau mama Ulun itu gabungan dari Malembang lawan Sunda di KTP Ulun itu ada kota Ulun lah 1 rupiah itu buka aja KTP Ulun itu tulisannya tambak baru pertanyaan Ulun boleh orang mana suku mana Ulun ini surah aneh bila kakak-kakak takut Ulun guru lah Ulun karena Ulun perkenalkan Ulun guru mengajar di SD lah Alhamdulillah kewalai S1 kuliahnya di Fusuddin Fakultas Fusuddin Akhirah Bilsafat jadi guru ya mungkin Allah Alam karena menjadi guru tapi memang Ulun ketujuh jadi guru karena memang silsilah Ulun nasad Ulun jadi guru insyaallah Ulun guru bini Ulun guru Abas guru mama guru juga kakak guru juga ading guru juga apalagi bila pindah berjaya petakundi di rumah di pelapan Ulun waktu halus tinggal di pelapan Bu Buhan menarap anak sini Bu Buhan menarap nah apa lagi mertua Ulun guru juga kakai Ulun ada ada sini ada 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 teman kemana si den baik tema stand up Ulun ini berterima kasih lah tapi cukup juga karena memang Ulun ini hobi juga bergaya-gaya melucu tapi untuk stand up hanya hari inilah bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar pengalaman kita membersamai oh bahasa Allah membersamai merdeka belajar bersama bocil-bocil kakanakan karena SD lah yang dilajar itu ya kakanakan dan Ulun mengajar itu dari kelas 1 sampai kelas kelas 6 karena Ulun diandaki mengajar untuk sekarang mata pelajaran bahasa banjar padahal kan Ulun merasakan orang banjar padahal nah kakanakan dalam apa isilah kurikulum ya kadang lah orang bertanggung lagi lah piannya paham gerang lah bapak guru mahasiswa mana kakanakan nih mereka belajar itu apa gerang paham lah pian lah mereka belajar itu apakah bebas pian nah sebebas-bebasnya boleh kakadabuju seragam boleh kakadabuju sepatu anak ini ini lah itu paham kakanakan lah nah kita perlu mempersamakan lah mempersamakan menyamakan persepsi apa itu mereka belajar mereka belajar adalah kakadah sama lawan K13 apalagi lo ke TSP berarti mereka belajar adalah apa yuk yang ulut ya secara global aja lah merdeka belajar itu oleh mas menteri kita disuruh guru-guru agar anak-anak lebih kreatif lebih inovasi baru disuruh keluar baru sudah banyak inovasinya bagus tapi kadang-kadang kakanakan ini itulahnya ketujuh ucapan perintah guru pasti bahwa dia tak balik kakanakan jalur silakan waktu anak-anak belajar silakan semuanya berdiri sekali bapaknya badiri di atas tursi kurang puas di atas meja kurang puas di atas lemari hujuran ke dan kakanakan belajar itu memang jangan berharap pianto belajar kayak mahasiswa piantung kami jadi guru SD kakanakan itu jangan harap berdiam nah jangan harap berdiam jadi garing nah pada intinya tutup bahwa mereka belajar itu bagus lah bagusnya semuanya semua kurikulum bagus tergantung bagaimana seorang guru bagaikan pelatih sepak bola siapa yang jadi keepernya siapa penyerang siapa penjegal siapa tukang kait nah itulah jadi insyaallah semua kurikulum itu bisa berjalan dengan baik asal semuanya bisa melaksanakan dengan bersungguh-sungguh nah itu aja lah jadi harapan ulun itu saja demikian yang bisa ulun sampaikan salah hilang mohon dimakan pun khawatir sudah di angkat tangan juri terima kasih salah hilang mohon dimakan pun ada pantun ada cacing ada ulat ada minyak ada mentega siapa nampain sumangat menjawab salam bodohkan pian masuk surga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masuk surga pahayan Pak Edi terima kasih Bapak Edi luar biasa ya Pak terima kasih ya baiklah kita lanjutkan nomor undian selanjutnya yaitu nomor 12 atas nama Bapak Muhammad Iqbal Solihin beliau dari guru dan tenaga kependidikan baiklah Bapak Ibu inilah nomor undian 12 Bapak Muhammad Iqbal dari unsur guru dan tenaga kependidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi setelah saya nomor 12 saya melihat banyak beberapa peserta ada dari mahasiswa yang memelas sama juri saya gak ikhlas aja kalau gak juara 1 juara 2 gak apa-apa ini juga UKT naik jadi saya paham aja insyaallah nomor 2 gak apa-apa terus ya saya juga gak bisa suaranya kenceng-kenceng sama peserta yang tadi karena saya habis ngajar terus nomor 12 sudah ibarat ikan itu sudah kering nah ya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Solihin saya seorang guru dari Tanah Laut namun saya dilahirkan di Pulau Kapuk dan tinggal di luar angkasa di Komet ya di Komet oke sebenarnya saya ini seorang guru penggerak Angkatan 6 Tanah Laut cuman di Angkatan saya itu tidak ada perpisahan apalagi study tour karena apa karena sudah dilarang ya kan study tour ya kan yang disalahin gurunya juga ya kan padahal bisnya sudah remblong gitu oke saya ini juga seorang guru yang sangat pemalu sebenarnya saking pemalunya ya tumbuhan putri malu saya sentuh saya yang kuncup membahas masalah kurikulum merdeka menurut saya sebelum kurikulum merdeka ini merdeka belajar sebelum merdeka belajar itu mahasiswa atau siswa itu masih belum bisa menemukan minat dan bakatnya sesuai dengan kodratnya karena apa karena kayak tadi juga banyak mahasiswa itu yang salah jurusan salah jurusan bingung dia bahkan minta sana sini minta rekomendasi ternyata salah jurusan akhir-akhirnya dan menyesal kayak tadi masuk sok-sokan jurusan teknik pertambangan padahal jiwanya ini keibuan kebidanan mau ngebor mengobor minyak yang keluar air tuban tadi ya ada juga aku mau masuk kuliah perkebunan padahal jiwanya PGSD datang ke kebun tuh ya datang ke kebun lihat rumput banyak malah disuruh icebreaking rumput disuruh icebreaking rumput disuruh goyang tangan di atas bangga bay bintang ampun ini tumpang kebun apa ewan balas ya rumput bergoyang setelah itu juga dalam kurikulum merdeka kita flashback ke jaman pendidikan jaman kolonial jaman Thomas Alva Edison penemu bola lampu seorang ilmuwan dari Amerika Serikat dia itu dikatakan idiot sama gurunya baru tau apa sudah tau baru tau ya kita sama-sama baru tau kenapa ilmuwan dikatakan idiot sama gurunya karena belum ada merdeka belajar ini belum ada merdeka belajar tofi ini saya dapatkan dari BGP ya merdeka belajar jadi jaman Thomas Alva Edison gak ada merdeka belajar jadi gurunya itu ngatakan idiot karena apa karena Thomas ini banyak tanya banyak tanya aja dikatakan idiot contohnya pak 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 kenapa kita mesti bernapas pak 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 kenapa bumi itu bulat tau-tau segi 4 pak 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 kenapa LPMP diganti BPMP nah pertanyaannya receh ya jadi gurunya itu kesel gak ada kurikulum merdeka dia gak bisa memanajemen emosinya nah jadi dipanggil lah orang tuanya ibu anak ibu ini idiot kenapa pak dia banyak tanya kenapa pak kenapa apanya bu kenapa LPMP diganti BPMP pertanyaannya turunan ya anaknya sudah tanya ibunya lagi tanya oke dalam kurikulum merdeka kita juga mengenal istilah berdiferensiasi berdiferensiasi iya kan berdiferensiasi itu ialah perbedaan gaya belajar murid menurut minat bahkan setelah kebutuhan anak tersebut jadi seorang guru itu harus bisa memberikan proses produk serta konten yang berbeda disini konten bukan guru yang bikin konten konten yang dimaksud ialah materi materi yang diberikan kepada murid nah jadi setelah itu yang jadi pertanyaan kalau siswa yang berdiferensiasi berdiferensiasi gurunya juga pasti berdiferensiasi kan ada guru yang suka bintek ada guru yang suka pelatihan ada guru penggerak ada guru yang bergerak aja nah yang jadi pertanyaan siapa yang memahami guru yang berdiferensiasi jawabannya cuma dua BPMP serta uang transportnya oke setelah diperensiasi kita juga pernah mengenal istilah komunitas belajar nah komunitas belajar itu paling terkenal juga di Merdeka Belajar ini karena komunitas belajar ini hasil dari akikah dan tasmiah dari rapat rapat ditasmiahi oleh mas menteri menjadi komunitas belajar pakai dua ekor kambing soalnya laki-laki mas menterinya oke komunitas belajar itu setiap setiap sekolah itu berbeda-beda namanya unik-unik contohnya di sekolah saya UPTD SDN 1 kait-kait nama komunitas belajarnya ini warung kopi pahit nah yang berkepanjangan wadah ruang komunitas praktisi pengajar ahli UPTD SDN 1 kait-kait asal ada ujung-ujungnya it-it-it gitu ya ada juga di cempaka sana namanya komunitas belajar berlian cempaka belajar beramian bersama guru cempaka ada juga di panjang masin nama komunitas belajarnya sagu lakatan atau singkatannya sekuat guru langkar rakat berataan keren-keren ya nama komunitas belajar itu ada juga dari BPMP juga punya komunitas belajar namanya Quality Assurance Class disingkat QAC bahasa Inggris ya keren banget tapi yang paling keren dan unik menurut saya ada komunitas belajar yang namanya Bicara Dunia Anak atau disingkat Biduan komunitas belajar Biduan jadi pas lagi belajar back soundnya lagu nangdut darah sumbernya siapa indoderapista ini mau belajar apa gue yang ngebor ya kan nanti kalau ngebor dan keluar air ketuban tapi ini komunitas belajar Biduan ini gak ada dikasal adanya di luar angkasa di komet ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa pertanyaannya? Oke, pertanyaannya. Peserta boleh ikut menjawab? Boleh. Oke. Pertanyaannya, ada berapa UPT Kemendikbud Ristek di Kalimantan Selatan yang berkolaborasi dalam kegiatan pameran di bulan... Apa ini namanya? Bulan Merdeka Belajar. Ayo, ada yang bisa? Berapa UPT dari Kemendikbud Ristek yang berkolaborasi dalam acara pameran Hari Pendidikan Nasional tahun 2024? Ya, maju ke depan. Ya, UPT-nya ya. UPT-nya ya, UPT Kemendikbud Ristek. UPT Kemendikbud Ristek. Yang berkolaborasi untuk pameran dalam rangka bulan Merdeka Belajar. Ya, UPT-nya. UPT Dia Pernyati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. Disebutkan, Pak ya. Tidak menghitung, tapi menyebutkan. Yaudah. BPMP Kalsa. Apa kepanjangannya, Pak? Ini balai penjamin mutu pendidikan. Balai penjamin mutu pendidikan. Oke. Satu, kemudian. Satu, ya. Dua... Dikti, LL Dikti, wilayah 9 apa itu? Dikti, pendidikan 11 pak, kalau 9 satunya di depan kan ya? oh ya maaf 11 apa mas LL Dikti? lembaga pelayanan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 11 Kalimantan 2, ada kemudian, dinas pendidikan kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan UPT eh, UPT lah enak tetot tetot, gugur ya gugur ya pak, mohon maaf tetot, UPT siapa yang berani mencoba kami persilahkan jawabannya tidak apa-apa kita sama-sama UPT ya tidak apa-apa, salah juga tidak apa-apa jadi kita tahu ya UPT-nya aja Bapak Ibu silahkan ada yang mau jawab ayo jawab pada ini mau maju ayo silahkan ayo iya silahkan ayo santai aja iya silahkan pak coba-coba coba-coba ayo pak Iqbal yang mana aja UPT-nya balai guru penggerak Kalimantan Selatan iya boleh satu BPNP Kalsa betul dan penjamin mutu pendidikan terus balai bahasa Provinsi Kalimantan Selatan betul terus ada lagi ada lagi gak masih banyak halo dong dari sekian ini lihat aja pelunya adalah yang digambar nah yang digambar bahwa nah pelunya di wilayah ke-9 betul oke LLDP kemudian pendidikan kota Banjarbaru bukan UPT-nya UPT-nya UPT museum Lambung Mangkurat UPT-nya museum Lambung Mangkurat bukan itu pendidikan Provinsi oke tetot tetot gak bapak ayo siapa lagi yang mau coba silahkan 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 kita ambil memperkenalkan iya kita harus memperkenalkan nih apa aja UPT di wilayah Kalimantan Selatan oke silahkan bapak iya gak dipaksa supaya tahu aja satu sampai dikut ya pertama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan ya benar betul kemudian lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 9 Kalimantan Selatan 10 pak wilayah 10 wilayah 10 eh 11 balai guru penggerak Kalimantan Selatan ya benar balai bahasa Provinsi Kalimantan Selatan oke balai pelestarian kebudayaan wilayah 8 13 13 pak eh wilayah 13 oke benar ada lagi sudah satu lagi ada lagi satu lagi ya ada lagi apa lagi ada 6 ada 6 UTC keras-keres bu iya betul dua dong dapatnya bu terambut kasih bu jadi UTC yang ada di Kalimantan Selatan itu adalah yang pertama kita lihat fotonya aja ya ayo bu dari mana bu yang pertama BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan betul yang kedua Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan oke kemudian lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 11 Kalimantan Selatan kemudian Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan jurinya ada di depan kita oke kemudian BPK yang kemarin jangan salah ya kepanjangannya antara pemeriksa keuangan dengan Balai Belestarian Kemudayaan wilayah 13 itu wilayah dua provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengu kemudian satu lagi Universitas Lampung Manggora oke kalau museum itu miliknya Provinsi Kalimantan Selatan Alhamdulillah kita dikasih tempat yang luar biasa ya dari museum Lampung Manggora ya bersedia memfasilitasi tempatnya untuk kita melaksanakan pameran bulan Merdeka Belajar dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional tahun 2024 nah siapakah kepala museum Lampung Manggora nah yang ini nih Bapaknya nah Bapaknya ini ya nanti kalau ketemu besok-besok beliulah kepala museum Lampung Manggora yang bernama Bapak Muhammad Taufik Akbar oke lanjut dan yang benar menjawab adalah Pak Deni baik kita lanjutkan selanjutnya ya kita lanjut peserta selanjutnya adalah nomor nomor keberuntungan ya nomor kemenangan 13 ini siap ya Pak Pak Rubianur MPD siapa dari unsur guru dan tenaga kependidikan silahkan Pak inilah dia nomor peserta 13 Bapak Rubianur MPD dari unsur guru dan tenaga kependidikan dosa Pak mau ngasih saya bunga iya cie romantis ini bau bunga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah saya bisa hadir disini awalnya gugup juga ya melihat teman-teman dari mahasiswa dan teman-teman guru luar biasa semangatnya ikut lomba ini tapi saya walaupun dari Banjarmasin naik motor tidak putus semangat untuk mengikuti lomba yang diadakan BPMP Kalimantan seratan ini perkenalkan saya guru SD kelas 1 tentunya guru SD kelas 1 ini pada zaman ini zaman now ini sangat luar biasa tantangannya jadi jadi guru itu sangat mulia dan saya yakin jadi guru itu nanti anak-anak kita itu mengantarkan kita ke surga insya Allah ini sebagai contoh ya ada anak-anak kesini bagi media juga tema merdeka belajar saya awalnya sih belum pernah ikut lomba ini tapi mencoba untuk ikut jadi hari ini saya tidak seperti teman-teman bagaimana menjelaskan ada kerucuannya tapi saya kan memberikan bukan solusi ya media bagaimana merdeka belajar itu dalam praktek saya seperti jadi guru dan saya juga ada lulusan guru penggerak angkatan 9 eh teman-teman angkatan 9 saya guru penggerak oke saya akan mencontohkan bagaimana merdeka dalam belajar oke siap ya anak-anak ya oke siap assalamualaikum anak-anak semua silahkan berdiri iya terima kasih mantap ya hari ini pak guru mau menyanyikan lagu lihat kebunku sudah bangga lihat kebunku apakah kalau belum apa pasti bisa ya nanti pak guru coba bantu untuk sama-sama kita bernyanyi ya oke ini ada bunganya nih ya bunganya ini ada merah dan ada putih nah ya silahkan lihatnya ya oke sambil lihat bunga sambil kita nyanyi ya oke sambil jalan-jalan boleh nah ini kebun ya kebun bunga ya nah kita tak berada di kebun bunga sekarang ya senang gak berada di kebun bunga ini sekarang berada senang senang pak guru gitu ayo adpresikan senang pak guru senang pak guru Alhamdulillah ya senang ya kita berada di taman bunga ya ada bunga apa warga apa itu nak merah merah warga putih ya gak ada lagunya kan biasanya kan kalian hafal tuh lagu lihat kebunku hafal gak waktu kecah kita nyanyikan yuk sama-sama oke sampai kita jalan-jalan ya oke lihat kebunku penuh dengan bunga ada yang putih dan ada yang merah setiap hari ku siram semua mawar melati semuanya indah indah oke terima kasih nah anak-anak guru apa guru ya kita berada di taman bunga disana ada bunga merah disana ada bunga putih ya nah sekarang yang mau ke bunga merah silahkan ke bunga merah satu aja ya kamu disini bunga merah ya anak-anak perempuan kelompok anak perempuan di bunga merah anak laki-laki di bunga putih ya disini ya oke nah kalian lihat bunga putih itu bersyukur ya siapa yang menciptakan bunga putih Allah Allah Tuhan kita siapa yang menciptakan bunga merah anak Allah Allah Tuhan kita kita agama Islam ya nah ya sekarang kita akan mengenal warna merah dan putih anaknya nah teman-teman semua dengarkan ya bagaimana lagu memperkenalkan warna dengan lagu oke karena ini kelas satu kita akan senang bernyanyi kemudian menari gitu ya jadi kelas satu ini kalau kubur merdeka itu banyak menyanyi dan menari dan bermain juga ya nah sekarang kita berada di taman ya ya taman silahkan boleh kesana kemari kalian boleh lari-lari tapi tetap ya jaga amanahnya gak boleh nabrak teman oke nah nah sekarang kita menyanyikan warna putih ya putih jangan lagunya gini ya putih 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 iya nama bunga melati nama bunga melati putih 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 warna bunga melati bisa iya sekarang merah lagi ya merah 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 warna bunga mawar merah 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 bunga bunga mawar merah bunga bunga mawar oke terima kasih ya nah alhamdulillah kalian berada di bunga warna putih kelompok yang bunga warna putih silahkan hitung bunga bunga warna putih ada berapa hitung coba aja gak apa-apa hitung kesana ayo berlari ayo sama teman-teman ya yang akhir diskusikan ya yang merah juga kelompok merah silahkan hitung warna merah ada berapa oke ya nanti ditunggu disini ya oke sudah bisa hitung sudah sini-sini merah sini merah putih nah sekarang menurut kamu tadi hitungan kamu berapa bunga putih 4 mantap teman kamu berapa 10 ya bener juga ya kamu melihatnya 10 yang melihatnya 4 bener ya oke kamu berapa menghitung bunga pera tadi nak 11 kamu berapa oh 12 betul juga penglihatan kamu ya nah inilah simulasi untuk kegiatan pembelajaran merdeka bagi saya sangat menyenangkan sekali buat anak-anak jadi ada lagu ada pengenalan warna segala macam nah inilah yang membuat saya sebagai guru bahagia sekali untuk mengajar di kelas 1 ya jadi kita sebagai yang mau jadi guru jangan takut dengan mengajar itu sebenarnya mengajar itu menyenangkan dan kita sebagai guru bagaimana membuat media pembelajaran modul pembelajaran materi pembelajaran menyenangkan buat anak-anak kita sehingga mereka terlihat merdeka senang dengan pembelajaran ibarat mereka masuk ke sekolah itu masuk ke taman bunga ke taman bunga dengan warna-warni dia senang dia bermain tidak ada istilahnya itu dia itu salah menjumlakan bunganya ataupun memberikan kalimat yang mau diajarkan jadi semuanya benar tinggal kita saja sebagai guru memberikan penguatan saja demikian saya Robianur dari kota banjar masin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ade terima kasih ya udah bantuin bapak Rubianur iya ini deh hadiahnya deh sini deh di sini deh di sini di sini terima kasih ya udah di urutan 14 sekarang iya sekarang adalah dari guru dan tenaga pendidikan juga bapak dan Zahri Fadli bapak Muhammad Zahri Fadli wah jauh-jauh ini dari banjir pasir juga katanya pasir juga ya iya oke baiklah kita panggilkan nomor urut 14 atas nama bapak Muhammad Zahri Fadli berikan semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga yang menjawab salam ulut masuk surga amin amin yang tak ada menjawab salam ulut masuk amin tapi angin-angin surga juga jadi ulut ulangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi ulut keingatan salam salam ini ujar guru ulut ada tiga yang pertama salam yang wajib dijawab yang kedua salam yang kada wajib dijawab yang ketiga salam yang kada hendak kita menanggar jawabannya nah salam yang pertama salam yang seperti tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu bin wajib menjawab amin kada menjawab bin berdosa nah yang kedua salam yang kada wajib dijawab ya imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya nah tuh kada bintar nah itu kada wajib dijawab salam yang ketiga pas kita malam-malam assalamualaikum ya lelkubur waalaikumsalam ya umam mencicing buka nah ya kok nah itu salam ada tiga ini salam nih sesuatu yang lu sangat tanamkan kepada anak di kulun karena itu perbuatan yang sangat mulia ya kan wah ini orang kawan lalu wah ya mana tertahu pangguruan kawan-kawan wah ya umam jurang nih kakak-kawan dari pintar lalu nah ya gak abis hari apalah wah ya bisa dijitak isidin wah ini kakak-kakak tulun salam wah salam saikong didahi salam saikong di pipi salam saikong dihitung salam dihitung dimuntung umam jurun kenapa ini ada yang salah ada yang bujur salam didahi panas kabian dirang kadapa aja oh jurang salam itu dihitung salam di pipi kenapa jurang di pipi kadapa baik jurang salam itu dihitung aduh jurun untung umam jurang nipak asok kenapa ini bau woy sakalinya ada yang bujur saikong woy waalaikom jama dihitung masya Allah jurun yang baiknya salam dihitung kenapa hingga sulut menyambuhkan ngebihan umam jurang lempang juga sakalinya nah perkenalkan tadi ada kakaknya yang nyambet tak kenal makata sayang jahwe amun ulun belum kenal lomboran benu sudah sayang perkenalkan nama ulun muhammad jahri batli biasa dikenal jahri abu ulun itu poda polisi kada dan tarak ada nah mama ulun guru bisa juga guru jadi mama ulun itu guru honorer jadi ulun ini orang yang suka makan buku paket soalnya mama membawa buku paket aja buat duitnya tetung bak 30 bulan ngain aja nah jadi pertama kali alhamdulillah sekolah kami menjadi sekolah penggerak jadi alhamdulillah anak-anak sekolah kita menjadi sekolah penggerak jadi kita kurikulum merdeka kurikulum merdeka emangnya berhari diperjajak aja gaji guru yang dijajak ini menambah buat mahasiswa sepuk tangan untuk BPMP dan UPT-UPT lainnya yang orang hormati jual juri serta seluruh panitia jadi sedih juga kenapa jadi mahasiswa dan guru dikabung padahal kan jakabuhannya pekurang 2 malaran yang kalau 13 lagi musuhnya ini menambah buat mahasiswa belajar kerja wujur-wujur supaya di DO bahasanya apa DO kalau DO untuk ada yang singkatan singkatan ini dahulu kan kita K13 ada KI KI kawannya ini KD Chris D&D ya ini CP apa CP CP kurikulum Pita lain V nya P Biasa lain capaian pembelajaran oh capaian pembelajaran TP itu pun gak bilang TP itu rumah lho 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 tujuan pembelajaran jadi ada CP ada juga BFM pendidik malas nah itu ahli nah jadi kurikulum Merdeka ini sangat luar biasa karena menambah imajinasi guru imajinasi anak kalau udah dulu kan sistem penjajahan wey tutup masuk sekarang senyum kecelengi kan masing juga tawakai lagi makanya kerusi manteng-manteng Merdeka belajar Merdeka suka hendak juga kan boleh kita ada aturan masing-masing nah jadi ada pantun terakhir nah ingat lagi loh pantunnya kawarung kawarung nukar paisan nah makan paisan pakai gangan kurikulum Merdeka harus dilanjutkan janji-janji presiden wakil presiden harus direasisikan wah karena di jangat habar bulan oktober dapat 2 juta ya nah mudahan amin ya Rabbul amin oke demikian dari Muhammad Jari Wadli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yeay terima kasih lanjutkan berdeka belajar Pak Zari tadi ada yang ketinggalan tuh CP, TP, ATP ATP nya tidak bisa ATP nya tidak disebutkan ATP ATP itu apalagi tingkatannya oke lanjut lanjut ya selanjutnya nomor undian nomor undian nomor urut ya lima belas lima belas atas nama bapak bapak galang pajar agung murpratomo oh bapak paling panjang oke kira kami tadi bapak waktu hujan ini kayak apa pian menulisnya pak waktu hujan yang pakai komputer tuh galang pajar agung murpratomo bisa waktu setengah jam sendiri ya oke silahkan pak galang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berkenalkan nama saya galang pajar agung murpratomo memang sepanjang itu pak memang sepanjang itu bener tadi katanya saya tuh merasa kesulitan ketika di jaman saya tuh ujian nasional masih yang membulati nama perburuk-perburuk dihitamkan gitu itu perwaktu yang lama sekali itu saking lamanya saya baru selesai ngisi nama temen saya seruangan sudah jadi pengawas ujiannya bapak kamu masih disini aja aku sendiri jadi pengawas ribet memang punya nama panjang tema hari ini ternyata ada ditambahin merdeka berbudaya bahwa ternyata budaya itu juga salah satu elemen yang penting dalam belajar saya tuh memperhatikan salah satu budaya yang ada di mungkin di Banjarbaru Martapura kali ya yang menurut saya itu khas Pak yaitu ketika bulan Ramadan kalau di Jawa gitu orang tuh kalau menunggu buka puasa yang ditunggu itu suara apa suara beduk kan kalau kita disini kalau buka puasa itu yang ditunggu suara apa suara sirine kan ya itu khas sekali itu menurut saya itu salah satu kekayaan budaya kita budaya kita itu bunyi sirine kan khas tuh oh berarti buka puasa bulan puasa kemarin kan lagi nunggu gitu suara-suara gitu tiba-tiba bunyi gitu buka puasa nih makan saya dengerin lagi ternyata marbotnya lagi cekson masih asar mereka belajar ya mereka belajar ini konsepnya seperti sudah disampaikan teman-teman yang lain tadi boleh bisa belajar dimanapun dan dari manapun saya itu memperhatikan ya kita tuh bisa belajar dari hal-hal yang mungkin tidak bisa yang tidak kita bayangkan sebelumnya kita tuh bisa banyak belajar dari toman pentol dari prosesi kita nyucup pentol pertama kita tuh bisa belajar yang namanya kejujuran pasti dalam satu minimal sekali semur hidup pernah pasti kalian makan tiga bayar dua tuh pernah kalau saya enggak saya tuh makan tiga bayar besok dan juga kalau di pangun pentol tuh saya belajar keikhlasan pernah satu hari saya tuh cucuk pentol saya cucuk pentolnya mau saya suap belum sampai ke mulut jatuh pentolnya tapi kata pamannya sudah yang jatuh enggak usah dihitung subhanombo luar biasa pan pentolnya menurutnya itu runtuh balik akannya gerowaknya pentol gratis aja pentol gratis pentol gratis saya ini kan dari kampus ya salah satu kegiatan berdeka belajar itu yang ada di kampus tuh menurut saya yang sangat bagus ya inovatif sekali itu mahasiswa ada program namanya kampus berdeka jadi mereka bisa belajar selama beberapa semester ke kampus lain di luar program studinya jadi mereka tuh ada variasi dalam belajar bisa mengetahui ilmu-ilmu lain gitu menurut saya itu akan menimbulkan semangat untuk berinovasi yang lebih bagus gitu lebih berpikirnya tuh jadi lebih inovatif gitu misal ya mahasiswa pertanian gitu dia pengen belajar ke fakultas matematika gitu kemudian waktu balik akhirnya dia bisa menciptakan variatas padi yang kuat karena dia berhasil menciptakan variatas padi yang memiliki akar pangkat 4 kuadrat atau misal mahasiswa biologi pengen belajar ke fakultas dakwah misal pas balik bikin skripsi judulnya membuat bakteri baik yang berasal dari bakteri jahat yang diberi siraman rohani tapi kemarin ada di kampus saya di kampus saya itu kan teknik ya ada orang itu pengen belajar di kampus saya pak saya ini pengen belajar teknik disini saya ini ikut kampus merdeka masa gak boleh iya deh saya ngerti kampus merdeka itu boleh belajar dimana saja kalau anda mau belajar kimia disini teknik kimia disini boleh tapi masalahnya anda itu dari belajar mengemudi minimal dapat simah dulu lah ya gak bisa sembarangan kampus merdeka itu ada aturan yang harus diikuti juga menurut saya ini kan temanya dah lanjutkan merdeka belajar memang harus dilanjutkan karena salah satunya banyak hal yang mesti diperbaiki pendidikan di negeri salah satu adalah masalah literasi gak usah yang tinggi-tinggi lah membaca buku ini aja deh saya yakin nih grup whatsapp kalau lagi hari raya saya yakin pasti gak ada yang pernah baca ucapan selamat hari raya di grup whatsapp udah panjang-panjang ngirim itu pasti gak ada yang baca saya yakin 100% soalnya hari raya kemarin saya itu coba ngirim ke grup whatsapp kantor ucapannya begini pak ya di hari yang fitri ini izinkanlah saya sekeluarga mengucapkan selamat kepada Elling Harlan sebagai top score Liga Egris tahun 2023-2024 ada yang baru ting sama-sama pak parah itu aja nama saya Galang selamat siang terima kasih bapak galang yang keren terima kasih ya kita juga kalau disuruh senang komedi disini bingung juga kok gak ada material aku nih ngomong baik oke untuk selanjutnya last but not least ya iya nomor urut 16 16 ibu Hidayatul Karimah ibu Hidayatul Karimah SPD dari unsur guru dan tenaga kependidikan oke inilah dia dengan nomor urutan 16 ibu Hidayatul Karimah ya bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kurang kencang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alhamdulillah hari ini saya dapat urutan 16 kenapa karena sudah teduh disini saya adalah bagian dari perempuan-perempuan yang takut panas dan takut jelek alhamdulillah jadi enggak bapak tadi rencananya seandainya saya tadi urutan sekitar 8-9 saya pasti di dekat situ takut takut panas oke saya mau memperkenalkan diri dulu nama saya Hidayatul Karimah tadi bapak tadi ibu MC itu adalah orang ke 1793 tiga kali yang salah menyebutkan bahwa saya adalah laki tidak bapak sudah saya maaf saya dari SDN 1 lancas Ulin Timur bukan sebagai siswa tapi sebagai guru selamat sore juga untuk bapak ibu dewan juri yang terhormat yang ganteng dan cantik ada bapak kita mempitnah buah panjurian supaya hati mereka senang ada bapak menyenangkan hati orang itu bapak halak oke pian-pian semua disini ulun yakin sekali kalau tahu letak sekolahan ulun tepatnya di belakang makam suhada di belakang makam pahlawan jadi murid kami disitu kadang-kadang ulun ini pingung juga sepali dari alam nyata sepali dari alam sebelah biasa kami kayak itu murid yang asalnya 28 kadang-kadang lihat 29 itu biasa kami disitu ini kisah nyata ada dudus taam karena kami hidup di belakang makam oke terkait dengan tema hari pendidikan nasional hari ini tahun ini bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar merdeka berbudaya sebenarnya kita itu merdeka dari apa yuk kenapa mesti merdeka belajar kenapa mesti kurikulum merdeka kurikulum merdeka itu pertama kali dicanakan oleh Mas Nadiem Pak Menteri kita yang terhormat itu tahun 2022 tahun 2022 itu pas benar habis pandemi COVID jadi dalam bayangan merdeka di sini merdeka dari COVID kandak tadi merdeka dari hutang bang utang dibawa mati pak utang dibawa mati dengan tapi untung untuk hutang di bank kalsar bila ulun meninggoy lunas hutang ulun ulun lah pertama kali ini tampil jadi stand up comedy maka penuhannya di sini padahal supan kalau pina menang tpg kari cair-cair sampai hal ini kari pada kalah ras pisang mudah-mudahan yang unsur terkait ada yang mendengar ini lah ini mah epek sebenarnya nah ulun sebagai guru sering Mbak Nardi beri pandangan oleh masyarakat kurikulum terus berganti menteri ganti kurikulum ganti menteri ganti kurikulum ganti wajar gak sih wajar banget mengikuti perkembangan zaman saya lihat di sini anak mudanya sampai bapak ibunya gak ada yang penampilan jadul semuanya ngetrend gak ada lagi alis ibu yang mengumpang tarang oh alisnya alis kekinian korean lux ini asal ibu jangan diterima dulu ulun sempat ikut ngetrend alis mengumpang tarang oke jadi kurikulum merdeka itu terus berganti zaman bapak ibu di sini saya yakin CBSA termasuk ulun tahun 90-an apa itu CBSA catat buku sampai habis murid-murid zaman cuna bokotot berataan tangan bila kena kuman 10 orang catat wah ayah nih guru ada-ada lagi selembar kalau pindahkan ham nah jadi kita wajib meneruskan kurikulum merdeka ini demi cita-cita pemerintah mewujudkan generasi emas tahun 2045 karena satu abad kita merdeka itu tujuannya merdeka belajar itu apakah untuk murid saja guru juga wajib belajar saya ingin berbagi pengalaman pernah beberapa tahun yang lalu ketika UKG saya bersebelahan dengan ibu-ibu terbang CPO PC menggendobok bugur kenapa karena si din gugup memicik laptop memicik komputer takutan nah jadi setelah itu apa namanya untung ada ulunnya kejadian tuh yang ada malu mana satu ruangan nah jadi guru wajib belajar satu lagi pengalaman yang menurut saya sangat berharga bagi diri ulun juga ketika pelatihan di BTIKP ketika di BTIKP itu balai teknologi apa yuk ilmu komunikasi dah ingat lagi ulun mohon maaf intinya guru-guru itu dilatih untuk bisa menggunakan IT komputer nah jadi ulun berdampingan bersebelahan sama bapak-bapak yang kira-kira kayak bapak juri ini usianya generasi old maaf si Dini tuh mangut-mangut terus nah Narsom menjelaskan di buka mangut-mangut terus bujir ulun nih jangan ngerti nih pintarnya bapak ini Tuhan lah tetap dia mangut-mangut terus berarti paham si Dini sekali ditakuni narasumber pertanyaannya kan tuh artinya jar orang banjir tuh apa bingung aja kade apalagi paham lalu juwajul luna Tuhan ini ulun kira pembintarnya akhirnya ulun behimat belajar supah ulun di BTIKP tuh sampai 5 periode dipanggil orang Tarusa ulun kirani karena ulun pintar dipanggil Tarusa sekalian karena kade bisa-bisa jadilah ulun ingin menekankan bahwa perdeka belajar itu bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk guru jangan sampai guru yang dianggap terhormat ini nah berwibawah ini nah diincak-incak harga diri oleh murid kalah dapatnya murid ayo bapak ibu guru yang ada disini belajar kita wajib belajar ada yang namanya pemerintah tuh sudah menyediakan yang namanya PMM platform merdeka mengajar nah disitu banyak sekali apa namanya inovasi-inovasi pendidikan yang bisa kita tiru ada karya inovatif dan hal lainnya yang bisa kita terapkan di sekolah kita jadi merdeka belajar saya tekankan lagi tidak hanya untuk siswa kalau siswa sudah jelas dia belajar guru yang wajib belajar dan banyak guru kada sadar kada mau belajar merasa sudah Tuhan ini serabat bisa kisahnya tadi lah mungkin ada jiwa sombong jiwanya itu yang perlu kita buang kita wajib belajar juga nah selain itu ada yang namanya komunitas belajar kita sama-sama belajar di sekolah kita berkolaborasi ulung sangat senang sekali di SDN 1 Lut ulung sangat bangga bisa bergabung disitu dibawah pimpinan Ibu Fitriani Rida disana kami belajar bersama yang tua mengayomi yang muda yang muda merangkul yang tua jadi kita sama-sama berkolaborasi demi apa demi terwujudnya generasi lepas 2045 nanti melalui lanjukan merdeka belajar jadi jangan sampai ini kita bapak ibulah jadi generasi bingung hajak ada apalagi paham artinya bila setengah bilanya bingung itu setengah bisa jangan sampai ini manut-mangut aja pikiran mengarti sekalanya kadang-kadang lalu awam lalu nah mudah-mudahan tadi ulin bagian dari anak orang sambil menghadangi TPG ini udah nabok pantun juga banjar baru kota juara sebelahan dengan kabupaten banjar ayo kita bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar terima kasih tunggu dulu lah ada properti ada ingat nah weee oke dipotok dulu dipotok udah foto dulu foto bu lagi bu lagi bu buka bu ambil dibaca apa itu tulisannya lanjutkan merdeka belajar demi terhujudnya generasi 2002 yeee terima kasih iya sudah diperin-perin pagi ya bu gak diperin lupa sudah blank alhamdulillah sudah selesai semuanya peserta maju oke saya mengucapkan terima kasih terima kasih atas apresiasi seluruh peserta yang sudah bersabar ya mulai sesi pedaktaran ya kemudian sampai hadir hari ini dengan sabar mulai jam setengah dua tadi standby disini dan juga telah menampilkan penampilan terbaik dari ibu bapak semuanya oke oh iya dan ini live ya tadi di youtube-nya BPMP Kalimantan Selatan silahkan dikomentari di subscribe juga ya dan juga untuk IG BPMP dan juga facebook dan juga akum media sosial yang lainnya tolong jangan lupa di subscribe kemudian like juga berikan komentar yang positif dan yang baik oke terima kasih nah kemudian untuk penilaian karena ini sepertinya juri bingung ya dari dari 16 oh dikurang satu ya karena ada yang gak hadir satu ya dari 15 peserta ini kira-kira mana saya harap mahasiswa tidak tidak patah semangat ya semangatnya harus seperti kebetulan aja mahasiswa itu layarnya belakangan ya kalau lomba yang nanti 2030 mungkin sudah jadi guru dan juga kependidikan juga kan hanya masalah waktu tapi yang penting usahanya ya kami apresiasi usahanya dan juga keberaniannya berani tampil dan juga bersaing dengan guru dan tenaga kependidikan yang lainnya disini oke jadi ini pengumumannya sekarang ya pengumumannya besok ya jadi mohon besok datang kira-kira jam jam 8 iya itu bapak-bapak dan satu ibu juri masih bingung iya karena masih perlu waktu kayaknya bagus-bagus semua ya tadi kan saya ini ya lagi pula jangan lupa ya besok juga kan ada acara yang menarik ya dan besok juga ada door price dari BGP ada dan BPP ada door price ya jadi semua besok nanti dapat kupon yang hadir jangan diundi di panggung ini karena besok penutupan dan juga besok adalah acara puncaknya ya acara puncaknya adalah besok siapa bu siapa terkenal kita Bapak Agus Asirangan ya dan disana kita makan gratis semua ya dari balai palestarian kebudayaan disiapkan jadi besok silahkan berhadir kembali disini ya nanti juga diumumkan secara apa namanya di medsos ya medsos BPNK dari Kelimantan Selatan jadi jangan lupa ya besok berhadir kita semua memeriahkan hari pendidikan nasional tahun 2024 besok dan malam ini juga jangan lupa ada penampilan Madihin dan juga tarian dari khas Kalimantan Selatan jadi jangan lupa datang lagi kita malam ini disini bisa bergabung lagi kita nikmati musik-musik yang sifatnya tradisional iya tradisional Madihin Madihin oke baiklah kami selaku membawa cara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maafkan oke sebelum ditutup kita punya pantun ya Bapak Ibu ya bunga melati tidak berdiri bunga mawar berwarna-warni saya Susi Rawati dan saya Hairyani Fitri udur diri sampai jumpa di lain hari wajibahitah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh satu oke terima kasih kami ucapkan kepada seluruh UPT yang telah menyelenggarakan pameran kami ucapkan terima kasih kepada terima kasih terima kasih